Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sotolara, Salam Sotobi, Salam Sodor dari CV Sodor Toko senapa nangin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapa nangin? Ingat CV Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV Oke teman-teman, di video kali ini kita ada ready Unis senapa nangin bocap efekron full CNC Ini termasuk jenis efekron mahameru full CNC ya teman-teman Cuman grafirannya diganti dengan efekron Untuk larasnya, juga chambernya ini sama dengan efekron mahameru Seperti itu ya teman-teman, ini grafirannya pakai grafiran efekron Oke, kita sebelum lanjut bahas tentang speknya Kita lihat dulu ya, tes akurasi dari unit senapa nangin bocap efekron full CNC ini terlebih dahulu ya teman-teman Biar lebih jelas, lebih kelihatan juga untuk tes akurasinya Mantap banget, oke sekali Kita lanjut, kita lihat unit efekron full CNC ini di tes akurasinya Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam seder Dari CV asodor, toko senapa nangin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapa nangin, ingat CV asodor Berjumpa lagi dengan saya, resmi jamul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV asodor Oke teman-teman, di video kali ini kita tes akurasi unit senapa nangin bocap efekron mahameru Ya teman-teman atau efekron full CNC, satu jenis ya teman-teman Oke mantap banget, ini kita mau tes akurasinya, lebih jaraknya 25 meter Untuk peluru yang cocok, pakenya peluru Hercules Larasnya pakai laras simpor seperti predator mahameru Mantap banget, oke sekali Ini sudah full CNC, kita lihat dulu tes akurasinya Disimak baik-baik pelurunya, cocoknya pakai peluru Hercules Oke teman-teman, oke itu titiknya masih kosong Fokus di pas retikelnya teman-teman, mantap banget Nah itu pas di retikel, satu kali kita perbesar Biar kelihatan titiknya Oke dua kali pulung satu lubang teman-teman Kita perbesar lagi, biar lebih jelas lagi Tiga kali, mantap pulung satu lubang Empat kali pulung satu lubang, mantep sekali Lima kali pulung satu lubang, mantep banget Enam kali pulung satu lubang Tujuh kali pulung satu lubang, mantep banget teman-teman Lapan kali pulung satu lubang, oke coba kita buatkan lubang yang baru Ya teman-teman Oke masih pas di titik retikel, mantep banget Oke anginnya sudah agak berkurang ini ya teman-teman Oke masih dua kali pulung satu lubang Tiga kali pulung satu lubang, mantep banget teman-teman Empat kali pulung satu lubang, mantep sekali Empat kali pulung satu lubang, tak tapain satu kali lagi ya teman-teman Oke lima kali dan juga lapan kali pulung satu lubang Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini dia Unisona panangin F-Ecron full CNC atau F-Ec mahameru full CNC Soalnya larasnya ini laras impor seperti punya mahameru Cuman gravirannya ini dibuat graviran F-Ecron semuanya ya teman-teman Mantep banget F-Ecron full CNC Ya teman-teman mantep banget oke sekali Nah ini sudah pakai stainless Dalamnya juga sudah stainless Cancel kokang Bisa di kanan dan juga bisa di kiri seperti ini Terus juga ini safety trigger ada di chamber Mantep banget Triggernya sudah pakai trigger match Oke mantep banget Kita lanjut Bahasa packnya ini tabung Venom 500 cc ya teman-teman Railnya pakai rail pikat ini ya teman-teman Mantep banget oke sekali Nah ini pengisian anginnya Ada di kanan mini coupler Manometer ada di bawah sini teman-teman Mantep banget oke sekali Nah ini popernya pakai popernya klasik Mantep sekali Oke banget oke semuanya Oke teman-teman kita lanjut Bahas tentang spek-spek dari F-Ecron full CNC ini ya teman-teman Terima kasih Oke teman-teman mantep sekali akurasinya Kita sudah buat lubang 8 kali nitik terus Dan juga 5 kali juga nitik terus Jadi ini full CNC Akurasinya jangan diragukan kembali Termasuk jenis F-Ecron yang paling bagus Yang paling rajanya F-Ecron ini dia Soalnya sudah full CNC Laras juga pakai laras import Oke mantep sekali Larasnya menggunakan laras Bahan bajau di 13 alur 12 Panjangnya 60 cm Kurang lebih ya teman-teman mantep banget Untuk pelurunya cocoknya ini Pakainya tadi pakai Hercules Jadi kalau pakai Hercules Jangan digontak-ganti Oke saya infokan harganya dulu ya Biar teman-teman pada tahu dulu Harganya ini di kisaran 4 jutaan Tepatnya di harga 4 juta 200 ribu rupiah Ya teman-teman mantep banget bonusnya Pilih salah satu juga ada gratis ongkir Gratis pompa gratis teleskop Pilih salah satu dari ketiga itu ya teman-teman Untuk wilayah Papua NTT sama Maluku Tidak dapat gratis ongkir Tapi dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman Seperti itu ya Harga 4 juta 200 ribu rupiah Kalau udah ambil gratis ongkir Jadi pompa sama teleskop Tidak dapat Kalau ambil bonus pompa Teleskop sama gratis ongkir Tidak dapat Kalau ambil gratis teleskop Pompa sama ongkir Belum dapat tentunya Bonus bawaan senapannya pun juga udah ada Ada tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS pun juga ada Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Nah ini Untuk F-Ecron Full CNC ini Harganya cukup 4 juta 200 ribu Mantep banget Oke sekali Larasnya Menggunakan laras simpor Seperti Predator Mameru Dan juga Yang sejenis F-Ec Maha Meru Ini bedanya Hanya Graphy Run Di namanya saja Ini namanya F-Ecron Dan juga yang pakai Graphy Run Maha Meru Di sebelah popornya Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Nah untuk larasnya Cocoknya pakai peluru Hercules Garansi akurasi juga ada Garansi akurasi 2 minggu Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Ini kalau sudah pakai Hercules ya Hercules terus Jangan diguncah ganti Pakai peluru-peluru lainnya Mantep banget Oke sekali Nah untuk Di luar laras Serobongnya ini pakai Serobong OD20 Mantep banget Sudah ada variasi Serobong Bolong-bolongnya juga Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Di depan laras pun juga sudah ada Muzzle penutup laras Alias pengganti perdam Nanti dapat perdam juga Perdam OD38 Perdam super senyap Merek Kuki Ultimate Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Nah kalau pengen suaranya senyap Pakai perdam Nanti dapat perdam OD38 Perdam super senyap Kalau pengen suaranya keras Seperti tadi Nah pakainya Muzzle seperti ini Mantep banget Oke sekali Nah untuk tabungnya teman-teman Tabungnya menggunakan Tabung Venom Tabung bocap 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Mantep banget Oke sekali Jadi untuk tabungnya Diisi diamannya saja ya teman-teman 2700-2800 PSI ya Nah kalau lebih dari itu Agak berbahaya Di seal yang ada di dalam sini Soalnya yang menahan angin itu seal Seal itu terbuat dari karet Ada masanya dia kalau gak kuat Menahan angin Dia akan robek Jadi mudah ada kebocoran Seperti itu ya teman-teman Dan juga Kalau habis menembak itu Disisakan anginnya minimal Di 1500 PSI Biar ngisinya Gampang ya teman-teman Seperti itu Oke mantep banget Nah kalau Sampai sana teman-teman Yang pesen Ada kebocoran Ya mohon maaf Dimalumi soalnya Cuacanya lagi Musim panas seperti ini Seal tahan panas ya teman-teman Jadi ada kerobekan seal Udah hal wajar Solusinya Udah kita bawakan Separ partnya Dari sini Buat diganti Pasti kita pandu Pasti kita tanggung jawab Pasti Sampai selesai Untuk senapanya Sampai beres Bakal kita tinggalin Yang penting Kalian sabar Dan juga Kalian mau Dipandu dengan sabar Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk Pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Mantep banget Manometer ada di bawah Ada juga yang manometer Di antara sambungan tabung Dan juga sambungan Chambernya Nah ini Manometer ada di sebelah bawah Mantep banget Oke sekali Nah untuk Chambernya Teman-teman Ini udah menggunakan Chamber monolet Ya bukan pakai Chamber tumpuk lagi Nah ini pakai Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan udah Full CNC Mantep banget Ya teman-teman Nah ini udah full CNC Nah untuk magazinenya Dapetnya juga Magazine CNC Ya teman-teman Tidak magazine yang biasa Soalnya Udah jenis full CNC Magazinenya pun Juga yang CNC Mantep banget ya teman-teman Tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan seat lever Cancel kokang Bisa kanan Dan juga bisa di kiri juga Oke sekali Nah untuk triggernya Udah menggunakan safety Udah menggunakan Trigger mat Safety trigger Ada di chambernya Kalau diarahkan ke depan Dia otomatis Kalau ke belakang Dia ngunci Kalau ke depan Dia normal lagi ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk Setelan powernya Juga udah ada Di belakang sini Nah setelan power Udah menggunakan Stand list ya teman-teman Mantep banget Jadi ini Dalamannya udah Stand list Luarnya Extension valve Juga udah stand list Terus juga Disini Setelan powernya pun Juga udah Pake Setain list Mantep banget Ini F-Ecron full CNC Ya teman-teman Chambernya Pake chamber Dural seri 7 Pembuatan udah Full CNC Larasnya Pake laras import Seperti Predator Therma meru Terus juga Tabungnya Pake tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas aman Anginnya Di 2700-2800 PC Untuk senapan Efek Round full CNC Ini pun Juga Enak Buat big game ya teman-teman Buat buruan besar Seperti babi Atau yang lain Juga oke Sekali ya Nah ini Kalau kena area fatal Seperti area kepala Hidung Mata Atau telinya Pasti mati ya teman-teman Meskipun Pake kaliber 4,5 Tapi kalau kena area fatal Pasti akan Tumbang juga Mantep banget Nah untuk Rail teleskopnya Ini Pake rail teleskop Picatin ya teman-teman Nanti juga dapet Untuk Picatinnya Juga dapet ya teman-teman Soalnya udah bawaan Dari senapannya Nah ini pake rail Teleskop Picatin Mantep banget Oke sekali ya Nah ini Efekron full CNC Popornya Ada popor klasik Nah ini Ready Hanya 4 unit ya teman-teman Tinggal 4 unit saja Soalnya ini Barang yang Nyusul kemarin Ya teman-teman Soalnya Belum jadi Yang efek Mameru Yang ready Yang sisa Efekron full CNC Ini ya teman-teman Mantep banget Nah ini Popornya Menggunakan popor klasik Bahannya dari Bahan kayu Mahoni Nah ini udah ada Setelan pipinya juga ya teman-teman Mantep banget Bisa dinaik turunkan Setelannya Pake kunci L Di sebelah sini Mantep banget Oke sekali ya Untuk Efekron full CNC ini Larasnya Muna laras import Seperti predator Predator Mameru Ya teman-teman Jarak ideal Bisa 70-80 meter Tergantung skill anda juga ya Nah meskipun skill anda Apa Senapan anda Sebagus apapun Ya tapi Kalau skill anda kurang Nah bisa dikatakan Senapannya nanti Dibilang Nah cak padahal Dia skillnya Belum mumpuni Untuk membawa Senapannya Seperti itu ya teman-teman Oke Jadi di asal dulu skill anda Kalau ada senapan Punyanya teman Bawa Yang bocap-bocap Biar juga Tau Dan juga Sebelum membeli Juga disimak dulu Cara pengisian angin Dan juga Cara merawatnya Itu bagaimana Kalau di CV Asodor Udah ada buku panduan Cara merawatnya ya teman-teman Dari laras Kalau Habis menembak Kalau tidak buat menembak Hampir Satu minggu lebih Nah itu diisi dengan Minyak sayur Atau oli Dari depan Biar sampai belakang Lalu ditembakkan ya teman-teman Biar kalau ada kotoran di dalam Itu biar bisa keluar Atau Kalau Pengen bagus lagi Akurasinya Kalau udah agak ngacah Nah itu pelurunya dibalik Juga bisa Peluruh dibalik Sambil diisi minyak sayur Atau oli Nah asal Powernya Dikedein Dan juga Anginnya Masih banyak ya teman-teman Nah lalu ditembakkan Nah itu biasanya Bagus kembali Soalnya Biar peluru yang Sisa-sisa peluru yang ada di dalam Itu biar keluar Biar besi lagi Untuk alurnya Seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan tabung Yang penting kalian Jangan sampai Kehabisan angin Nah minimal Kalau habis menembak Itu disisain 1500 PSI Atau Kalau ngisi Jangan berlebihan Minimal Aman anginnya Safety nya Di 2700 2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Nah Kalau dari sini Biasanya Kalau kita kirim Itu anginnya itu Kita sisain 1500 Soalnya Di dalam packingan itu Biasanya Panas ya teman-teman Kalau angin kebanyakan Nah itu rawan bocor Tapi Mang cuacanya Panas seperti ini ya Mohon maaf Kalau ada kebocoran Mohon dimaklumi Seperti itu Teman-teman Oke ya teman-teman Jadi seperti itu Untuk speknya Juga udah jelas Ini yang paling penting Larasnya Menggunakan laras import Seperti predator Mameru Oke mantep banget Pelurunya cocoknya Pake peluru Hercules Sejarah ideal bisa 70-80 meter Tergantung segila anda juga Tabungnya Pake tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas aman anginnya 2700 2800 PSI Chambernya pake chamber monolet Oke mantep banget Pake Dural seri 7 Pembuatan udah full CNC Mantep banget Akurasinya udah lihat juga Tadi Mantep banget ya teman-teman Stok ready Hanya 4 unit saja ini Siapa cepat Dia yang dapat Harganya cukup 4.200.000 Promonya Pilih salah satu Dari ketiga Tambahan bonus tadi Ya teman-teman Oke Mantep sekali Ready unit Tinggal 4 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Oke mantep banget Kita kiri dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan jangan lupa Di tanggal 11 nanti Ada pengumuman giveaway Pokoknya Di komen sebanyak-banyaknya Insya Allah Ada gratis Senapan ya teman-teman Senapan gratis Untuk undian giveaway Mohon maaf Kalau undian giveaway kemarin Yang teripot kemarin Belum saya kirim Soalnya kelupaan terus Ya teman-teman Jadi mohon bersabar Pasti saya kirim Oke Undian giveaway-nya Ditunggu pada promo puncaknya Di tanggal 11 nanti Ya Mantep banget Oke sekali Sebentar lagi ya teman-teman Hari Sabtu ya Mantep banget Pokoknya komen sebanyak-banyaknya Komennya diawali dengan Ingat senap menangin Ingat Oke Kita akhiri Saya Arsy Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara Salam setopi Salam jedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor